Rakyat itu kan menjadi barang yang sangat mahal bagi saya. Ya kalau gak ada yang ngacak main, ya hanya melihat saja. Jadi ada satu pertandingan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapatkan sebuah rakyat. Dan itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi saya tidak berani mimpi di bulu tangkis. Saya harus menggantung rakyat untuk membantu ekonomi keluarga. Sampai akhirnya kakak saya mendorong saya untuk mengangkat rakyat lagi supaya saya berlatih sungguh-sungguh. Rakyat bagi saya merupakan satu kesempatan baru. Kesempatan masuk Platnas memang tidak datang dua kali. Saya tidak ingin menyianyikan kesempatan itu. Dari prestasi awal yang baik, akhirnya saya menjadi juara dunia. Saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk bermain bulu tangkis. Sekarang saya mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan pada generasi muda demi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Ini kisah paketku. Terima kasih.